Mencuatnya nama Abdul Latif setelah tersangka lilik dijebloskan ke penjara oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan dalam kasus korupsi despora anggaran kegiatan di tahun 2017 sebesar 918 juta rupiah. Abdul Munif yang saat itu menjabat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, enggan bicara terkait apa yang telah dituduhkan kepadanya oleh tersangka lilik. Bahkan saat dirinya ditemui awak media mulai tertutup dan lebih banyak menghindar. Sementara itu Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf saat ditemui di sela-sela rapat dengan anggota DPRD yang baru, menjelaskan bahwa kasus ini telah diserahkan kepada pihak yang berwenang. Dirinya bahkan sudah berpesan sejak menjabat Bupati kepada Kepala Dinas untuk selalu berhati-hati dalam penggunaan anggaran. Apabila salah dan melanggar hukum, pasti akan mendapat masalah di kemudian hari. Kita berhasilkan hikmah dan beberapa kali saya sudah berperintahkan diri Bupati Pemuda, sejak saya menjabat tidak berhati-hati dalam penggunaan anggaran seperti ini, ya harus kita ambil hikmah. Dengan adanya kasus korupsi dan terungkap oleh pihak kejaksaan terkait, diharapkan menjadi pelajaran bagi semua Kepala Dinas dan Kepala Daerah tidak bisa berbuat apa-apa dengan adanya kasus korupsi ini. Dari Pasuruan, Sia Ulhak, melaporkan.